Kitab Yesaya, Pasal 13 Pesan Allah untuk Babel Allah menunjukkan kepada Yesaya anak Amos pesan tentang Babel. Kibarkan bendera di atas gunung yang gundul. Berserulah kepada orang. Lambaikan tanganmu untuk memberitahukan kepada mereka, supaya mereka masuk melalui gerbang para pemimpin penting. Aku telah memisahkan orang-orang itu dari umat dan aku sendiri akan memerintah mereka. Aku telah mengumpulkan tentara aku yang bangga dan bahagia itu untuk menunjukkan betapa marahnya aku. Dengarkanlah suara keras di gunung-gunung. Suara itu seperti suara orang banyak. Mereka dari banyak kerajaan berkumpul bersama-sama. Tuhan yang Maha Kuasa mengumpulkan tentaranya. Mereka datang dari negeri jauh. Mereka datang dari ujung bumi. Tuhan akan memakai tentara seperti senjata untuk memperlihatkan amarahnya. Mereka akan menghancurkan seluruh negeri. Hari khusus Tuhan telah dekat. Jadi, tangisi dan sedihlah atas dirimu. Waktunya telah datang, musuh akan mencuri kekayaanmu. Allah yang Maha Kuasa membuat hal itu terjadi. Orang akan kehilangan keberaniannya. Ketakutan membuat mereka lemah. Setiap orang ketakutan. Mereka memandang satu sama lain dan ketakutan pada wajahnya. Ketakutan memegang mereka erat-erat seperti penderitaan seorang perempuan yang melahirkan. Hukuman Allah terhadap Babel Lihatlah, hari khusus Tuhan akan datang. Hari yang mengerikan. Allah sangat marah dan dia akan membinasakan negeri membuang orang berdosa yang tinggal di sana. Langit akan gelap. Matahari, bulan, dan bintang tidak bersinar. Tuhan berkata, aku akan mendatangkan yang buruk terjadi di dunia. Aku menghukum orang jahat karena dosanya. Aku membuat orang sombong kehilangan kebanggaannya. Aku menghentikan kesombongan orang jahat. Hanya sedikit orang yang tinggal. Mereka sejarang emas murni. Dengan kemarahanku, aku akan menggoncang langit dan bumi bergeser dari tempatnya. Hal itu akan terjadi pada hari Tuhan yang maha kuasa menunjukkan murkanya. Kemudian orang dari Babel melarikan diri seperti rusak yang terluka. Mereka lari seperti domba yang tidak bergembala. Setiap orang akan berbalik dan kembali ke negeri dan umatnya sendiri. Siapa saja yang ditangkap oleh musuh akan dibunuh dengan pedang. Segala sesuatu yang ada di rumah mereka dicuri. Istri mereka diperkosa dan anak-anak kecil dicambuk hingga mati di hadapan mereka. Tuhan berkata Lihatlah Aku akan membuat madai menyerang Babel Tidak ada yang dapat menghambat mereka meskipun seseorang memberikan emas dan perak kepadanya. Mereka akan menginjak-injak panah tentara Babel yang muda. Tentara musuh tidak berbelas kasihan biarpun terhadap bayi dan anak kecil. Babel akan binasa seperti pada masa Allah membinasakan Sodom dan Gomorrah. Babel adalah kota yang terindah dari semua kerajaan. Orang Babel sangat bangga atas kotanya. Tetapi Babel tidak terus indah. Orang tidak terus tinggal di sana pada masa mendatang. Orang Arab tidak memasang tendanya di sana. Gembala tidak membawa dombanya untuk makan di sana. Hanya binatang liar dari Padanggurun tinggal di sana. Orang tidak tinggal di rumahnya di Babel. Rumah penuh dengan anjing liar dan burung hantu. Kambing liar bermain di rumah itu. Anjing hutan dan serigala meraung di dalam bangunan yang besar dan indah di sana. Babel akan habis. Kesudahan sudah dekat. Dan itu tidak akan ditunda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.